Salam sehat, jumpa lagi di channel Lanya Dokter Paran. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Ari di Tasik Malaya, Jawa Barat yang bertanya, Dok, saat PAP saya ada benjolannya yang kemudian beberapa jam. Normal lagi, saat keluar benjolannya itu nyeri ya, apakah ini wasir atau fisura ya dok ya? Pertanyaannya begitu ya dari Ari di Tasik Malaya, Jawa Barat ya. Sebelum saya menjawab, silakan teman-teman yang mau bertanya, tulis di link beritanya Dokter Paran, saya akan jawab dan upload di channel Youtube Tanya Dokter Paran. Dan yang mau mengikuti konsultasi langsung bersama saya, ikuti Insightway Dokter Paran setiap rambut jam 10 pagi. Undangan ada di Instagram Tanya Dokter Paran, 1-2 hari sebelumnya saya upload ya. Kembali kepada Ari di Tasik Malaya, Jawa Barat yang kalau PAP keluar benjolannya. Ya mungkin benjolannya tidak keluar begitu tetapi gembung ya. Kalau bahasa Jawa itu mencucu ya seperti mulut yang begitu ya. Yang kemudian beberapa jam itu normal lagi. Dan saat mengembung itu nyeri, apakah ini wasir atau fisura ya. Saya katakan gini, kalau fisura jangankan PAP ya. Kita kentut saja itu nyeri, kita gerakkan anus kita saja itu nyeri. Apalagi PAP. Itu kalau fisura atau taropek anus yang tidak sembuh-sembuh ya. Tetapi kalau PAP mengembung ya, penjolannya gembung gitu. Mengembang anusnya kemudian dalam beberapa jam normal lagi. Itu wasir dalam derajat dua ke arah derajat tiga ya. Jelas ya. Kadang-kadang ada wasir yang anusnya biasa ada yang keluar wasirnya begitu ya. Langsung masuk atau didorong. Tapi kadang-kadang ada yang wasirnya menyebabkan kulitnya sudah molar gitu. Jadi mengembung gini ya. Kemudian nanti masuk lagi. Ya biasanya dia keluar masuk. Tetapi ada juga wasir yang biasanya sudah melingkar. Dia begitu. Terus nanti masuk spontan atau beberapa jam kempes lagi. Itu termasuk wasir dalam derajat tiga ya. Kalau derajat dua itu mengembang atau keluar penjolan spontan sesudah PAP selesai masuk. Tetapi kalau menunggu beberapa jam itu sudah derajat tiga sebetulnya ya. Saya sarankan modifikasi diet, modifikasi lifestyle dan obat. Kalau tidak mempan baru dilakukan tindakan yang non operatif yang tanpa operasi. Yaitu menyuntik infrared atau mengikat. Ya dari ketiga itu yang paling efektif menurut guideline-nya Amerika Tentu Rupa adalah mengikat. Ya jelas ya. Ya kalau derajat tiga ya bisa dipilah ya. Kalau biasanya ngembangnya melingkar itu sudah keliling diikat di tiga tempat. Di tiga mayor anal cushion-nya yaitu kiri samping, kanan belakang dan kanan depan dari anus kita itu diikat bersamaan tiga-tiganya. Kira-kira itu hari yang saya bisa jelaskan bahwa yang digerita itu apakah fisura atau wasir? Wasir. Wasir derajat berapa? Derajat tiga. Ya karena menunggu beberapa jam dia kempes lagi normal lagi. Kalau fisura, jangankan BAB. Enggak BAB pun sakit, digerakkan sakit, kentut pun sakit ya. Tidak perlu harus BAB, harus sakit ya. Enggak usah BAB pun juga sakit kalau namanya fisura. Kira-kira itu hari di Tasik Malaya, Jawa Barat. Semoga bisa menjawab. Bagi teman-teman yang mau bertanya silahkan tulis di link di Tanya Dr. Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dr. Paran. Dan yang mau mengikuti konsultasi langsung bersama saya ikuti insight web Dr. Paran. Setiap Rabu jam 10 pagi undangan ada di Instagram Tanya Dr. Paran. Satu dua hari sebelumnya saya upload ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!